Oke, halo apa kabar semua? Kembali lagi dengan gue disini dan RSTekno15. Pada video kali ini, gue mau share sedikit nih implementasi RTC untuk pengaplikasian lampu otomatis. Nah, disini nih, ini RTC-nya, modul RTC-nya, terus disini gue pake LED, oh LED-nya, kendor. Nah, ini LED-nya, dan disini gue menggunakan resistor, supaya LED-nya tidak rusak. Kemudian ini, seperti biasa, gue menggunakan Arduino Uno. Oke, langsung saja bagaimana programnya, tetap di video RSTekno. Oke, setelah kalian tadi lihat rangkaian fisiknya bagaimana, Nah, sekarang gue mau coba kasih unjuk kalian skema rangkaiannya dalam bentuk gambar dan programnya, supaya kalian bisa mengikuti lebih mudah. Oke, langsung saja gue mau kasih unjuk skemanya. Nah, ini skemanya, ini ada modul RTC, LED, resistor, dan Arduino Uno. Untuk koneksi RTC-nya sendiri, sebenarnya gue udah pernah jelasin di video sebelumnya. Bisa kalian nonton lagi videonya, bagaimana koneksinya. Dan disini gue menggunakan LED. Sebenarnya, aplikasinya bisa kalian gunakan lebih jauh lagi, misalkan kalian menggunakan lampu AC. Tapi, dengan catatan, kalau kalian mau menggunakan lampu bertegangan AC atau lampu-lampu yang suka digunakan di rumah, Nah, kalian harus menggunakan modul relay lagi, supaya tegangannya tidak merusak Arduino. Kemudian disini gue pakai resistor. Resistor berfungsi sebagai penahan arus, supaya LED-nya tidak rusak, putus, atau terbakar. Oke, langsung saja bagaimana programnya. Nah, ini programnya cukup simple sebenarnya untuk proyek pembuatan lampu otomatis. Nah, disini nih, pertama kita seperti biasa deklarasi library yang akan kita gunakan. Disini gue gunain wire.h dan RTC-lib. Kemudian pembuatan objek RTC. Nah, disini gue menggunakan pin digital nomor 3. Disini gue namain LED. Kemudian void setup. Nah, seperti biasa, sini ada serial begin, wire begin, dan RTC begin. Disini kita setup komunikasi yang akan digunakan. Kemudian disini akan ada namanya pengecekan RTC apakah sudah dapat digunakan atau siap digunakan atau belum. Nah, disini void loop. Disini ada pembuatan objek RTC-nya kembali. Nah, yang ini kita harus samakan dengan apa yang telah kita buat di atas. Nah, seperti ini. Disini kan kita buat RTC, maka disini juga RTC. Misalkan disini kalian buatnya waktu, maka disini juga harus waktu, titik now. Kemudian ini tidak perlu, bisa dihapus aja dulu. Kemudian delay selama 1 detik. Nah, ini yang utama. Disini gue mau coba buat itu lampunya menyalanya hanya 1 menit. Supaya bisa kelihatan dan tidak menghabiskan durasi ya. Kalau misalkan harus sesuai. Misalkan kalian mau buat lampu menyala setiap jam 5 sore dan mati otomatis setiap jam 8 pagi. Kalau misalkan mau buat seperti itu, bisa kalian sesuaikan. Misalkan sini kita bisa diganti now tick hour. Atau misalkan tahun, bisa now tick years. Karena saya disini cuma mau menggunakan contoh 1 menit. Maka disini if now tick menit. Nah, disini kita samakan saja. Disini waktunya itu 0017. Mungkin gue disini pakai now tick menit 18 dan now tick menit kurang dari 19. Maksudnya adalah jika menit sekarang lebih dari sama dengan 18 dan now atau menit sekarang kurang dari 19. Digital right light high. Nyalakan light. Nah, light ini adalah 3. Maksudnya itu digital. Pin digital nomor 3. Aktifkan high. Seperti itu kurang lebih. Intinya sih nyalain light. Apa? Light yang terhubung pada pin digital nomor 3. Else. Nah, misalkan tidak sesuai. False jawabannya. Matikan lampunya. Seperti itu. Sekarang kita coba aja. Coba kita upload. Oke, sudah bisa di upload. Nah, sekarang balik lagi ke rangkaian fisiknya. Nah, disini waktu masih jam 0018. Dan apakah pas 0019 lampu akan mati? Coba kita lihat saja. Nah, disini lednya masih menyala. Kita tunggu saja. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan 0019 dan led akan mati. Oke, mungkin sekian video dari RS Tekno kali ini. Aplikasi selanjutnya atau misalkan aplikasi dari project ini bisa kalian kembangkan kembali. Misalkan dengan menggunakan lampu AC. Atau dengan waktu yang kalian bisa sesuaikan sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax